Selamat sore pemirsa Tribun Jateng.com Saya reporter Tribun Jateng.com Iwan Arifianto melaporkan kondisi terkini di pelabuhan Tanjung Ema Semarang yang sebelumnya direndam banjir rop yang cukup besar saat ini kondisinya sudah mulai menyurut kondisi menyurut ini menyusul karena gelombang tinggi air laut sudah berkurang kemudian juga tanggul yang jebol berhasil ditangani oleh pihak terkait seperti relawan, TNI, dan polisi yang berjibaku selama dua terakhir ini sehingga tanggul yang jebol sudah berhasil ditutup meskipun tanggul yang jebol ditutup masih belum semua ya masih ada jarak sekitar 30 cm yang belum ketutup tadi informasi dari lelawan kemudian penutupan tanggul jebol itu berhenti dilakukan karena kondisi tadi hujan cukup deras mungkin pemirsa Tribun Jateng juga merasakan kota Semarang maupun kota-kota lainnya seharian tadi di duyur hujan deras sehingga mengganggu proses pembuatan tanggul sehingga tadi tanggul proses pembuatan tanggul dihentikan sore tadi kemudian rencananya akan dilanjutkan proses pembuatan tanggul pada esok hari sekitar pukul pagi ya pagi dengan ratusan relawan yang nanti rencananya akan dikirim kembali ke titik tanggul yang jebol di kawasan Lami Citra Mas Aditya Neno Pramuzia akibat juara ekstrim tambah pada hilang kemudian hutan mangrove kurang kemarin juga Tribun Jateng sempat mengunjungi daerah Mangun Harjo Mangun Harjo adalah daerah di wilayah pesisir barat kota Semarang disana masih ada hutan mangrove atau sabuk hijau sehingga rop disana tidak terlalu parah tidak seperti di daerah Tanju Ema Semarang yang apa ya yang odisi ropnya seperti tsunami kecil saat ini ketinggian air tidak terlalu dalam hanya selutut orang dewasa selutut orang dewasa sehingga beberapa kendaraan berat juga sempat melalui di ini ya di pelabuhan Tanjung Emas namun untuk kendaraan kecil belum bisa air rop ini juga merendam di kawasan pelabuhan ini sehingga beberapa pabrik sekitar 10 pabrik tidak dapat beroperasi dengan jumlah sekitar 10 ribu karyawan yang masih diliburkan ratusan enggak ratusan ya ribuan kendaraan milik karyawan juga sempat tertahan kemarin Tribun Jateng juga sempat ngobrol-ngobrol dengan pemilik kendaraan yang harus merogok kocek sekitar 500-600 ribu untuk medun mesin ya kalau bahasa Jawanya itu bongkar mesin karena motor kerendam air rop seperti yang diketahui oleh pemerintah Tribun Jateng bahwa motor yang terendam air rop juga dampaknya sangat sangat berbahaya sekali bagi kondisi mesin kemudian di samping kiri saya juga ada beberapa kendaraan yang tertahan samping kanan juga ada beberapa kendaraan yang tertahan karena lumpuhnya aktivitas di pelabuhan Tanjung Emas Semarang para sopir juga sempat mengeluhkan ya kepada Tribun Jateng bahwa mereka harus mengeluarkan kocek 100 ribu per hari karena mereka terpaksa tertahan di pelabuhan Tanjung Emas ini yang lumpuh mereka tidak bisa mengambil maupun mengirim barang di peti kemas terutama karena lumpuhnya pelabuhan Tanjung Emas Semarang sehingga mereka 100 ribu per hari dan mereka semisal empat hari sudah lumayan 400 ribu untuk biaya operasional mereka makan di pelabuhan Tanjung Emas ini oke cukup sekian siaran langsung dari saya reporter Tribun Jateng.com Iwana Arifianto selamat sore selamat menikmati